Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas film fantasi Cina yang berjudul Double War yang rilis pada tahun 2019, menceritakan mengenai kisah Zilong, seorang anak berandalan yang ternyata adalah pewaris dari tahta suatu kerajaan. Tak perlu lama-lama, mari langsung saja ke ceritanya. Jauh di masa lalu, daratan Cina terbagi menjadi dua kerajaan besar yang masing-masing bernama Zhao Selatan dan Yan Utara, di mana selama ratusan tahun kedua kerajaan tersebut terus berperang. Dampak dari peperangan itu tentu membuat daratan tengah yang rutin menjadi medan peperangan dilanda kemiskinan. Sampai pada akhirnya setelah banyak dilakukan diplomasi, keduanya sepakat untuk melakukan genjatan senjata dengan menyetujui sebuah perjanjian damai. Namun sayangnya perjanjian itu hanya bertahan selama 10 tahun. Kedua kerajaan pun kembali memanas pasca Raja Baru Yan Utara naik tahta. Raja Baru Yan Utara terus saja memprovokasi untuk kembali melakukan peperangan. Di Phoenix, yang merupakan ibu kota dari Zhao Selatan, Raja Baru pun juga naik tahta. Tetapi usianya masih sangat muda dan nampak belum berpengalaman. Raja itu kemudian mengangkat seorang pria bernama Guan yang menjadi guru besar sekaligus penasehat kerajaan. Suatu ketika, utusan dari Kerajaan Utara datang untuk mempersembahkan hadiah kepada Raja Selatan. Namun celaka karena kedua utusan itu merupakan pembunuh bayaran yang diperintahkan Kerajaan Utara untuk membunuh Raja Selatan. Beruntung dengan sehingga pengawal kerajaan segera melindungi sang Raja dari pasir api itu yang hampir membakarnya. Tanpa rasa belas kasihan, kedua pembunuh bayaran itu pun langsung dibunuh di tempat itu juga. Setelah insiden itu, guru besar Guan mengatakan kalau ini merupakan deklarasi perang dari Kerajaan Yan Utara. Mengingat peperangan yang semakin dekat, ia pun mengusulkan untuk segera mengadakan sebuah ujian kerajaan untuk memilih orang yang layak menjadi panglima perang. Singkatnya, Raja pun setuju untuk menugaskan sang guru besar untuk mengurus hal tersebut. Setelah mendapatkan mandat itu, guru besar Guan pun langsung pergi ke menara kerajaan untuk menyebarkan pesan ini ke seluruh klan melalui burung elang membawa pesan. Nantinya, setiap perwakilan klan yang berpartisipasi akan diseleksi untuk dipilih yang paling layak menjadi panglima perang untuk memimpin pasukan kerajaan. Beralih ke sebuah pemukiman yang merupakan tempat tinggal dari salah satu klan zauh selatan yang bernama klan Qingyuan. Di sana terdapat seorang pemuda bernama Zilong yang sangat suka berbuat onar di desa itu. Hal ini membuat ia dijeluki si bocah berandalan. Sejak kecil, Zilong adalah anak yatim piatu karena ibunya meninggal saat ia dilahirkan dan identitas ayahnya pun juga tidak ada yang mengetahuinya. Mungkin sama halnya dengan Naruto ya. Tingkah nakalnya ini hanya untuk membuatnya tidak merasa kesepian dan terus diperhatikan. Singkat cerita, elang pembawa pesan datang ke tempat itu. Sang kepala desa pun segera mengumpulkan seluruh anggota klan dan menyampaikan isi pesan tersebut. Yaitu setiap klan di kerajaan zauh selatan harus mengirimkan tiga anggotanya untuk mengikuti ujian menjadi panglima kerajaan mengingat peperangan yang semakin dekat. Mendengar hal itu, Zilong si bocah berandalan pun dengan penuh semangat mengajukan dirinya untuk mengikuti seleksi tersebut mewakili klan Qingyuan. Meskipun sempat diragukan, tapi ia bersungguh-sungguh dan bertekad akan membesarkan nama klannya. Selain itu, dengan berpartisipasi dalam acara ini, ia berharap bisa sekaligus mengungkap asal-usulnya yang sebenarnya. Anggota kedua diwakili oleh si ketua keamanan desa sebut saja Budi. Dan yang ketiga diwakili oleh seorang pria dingin bernama Cuyun yang merupakan mantan prajurit kerajaan yang dianggap pembelot dan diasingkan. Ia langsung maju setelah mendengar nama guru besar Guan disebut. Sebelum berangkat, Zilong pun bersiara ke makam ibunya. Di sana terdapat sebuah sisir rusak yang merupakan satu-satunya peninggalan dari almarhum ibunya. Sementara untuk Cuyun, sang kepala desa memberikannya sebuah tombak patah yang merupakan tombak milik dari kakak Cuyun yang dulu gugur dalam medan perang. Dengan tombak itu, ia berharap Cuyun bisa membawa semangat dari kakaknya. Akhirnya berangkatlah mereka bertiga ke kota Fenix yang merupakan ibu kota dari kerajaan Zaw Selatan. Budi menjelaskan bahwa dulu ia pernah mendengar kabar kalau di kerajaan terdapat hutan mistik. Konon kabarnya, hutan itu bisa menjawab segala pertanyaan yang diajukan. Mendengar hal itu membuat Zilong semakin bersemangat karena sejak kecil ia tidak pernah tahu siapakah ayahnya. Perjalanan yang sangat sulit ke kota Fenix, serasa sudah menjadi bagian dari ujian. Karena mereka harus melewati sebuah gurun pasir yang terdapat banyak monster buas. Salah satunya adalah Kalajengking Raksaksa. Naas Budi pun menjadi korban dari keganasan Kalajengking itu. Sementara Zilong dan Cuyun berhasil selamat karena kemampuan Cuyun sebagai mantan prajurit yang memang di atas rata-rata. Di sini sebenarnya Zilong ingin sekali mencari jasad Budi untuk memastikan apakah ia benar-benar sudah mati. Akan tetapi Cuyun dengan tegas melarangnya. Karena kalau mereka sampai gagal tiba di kota Fenix, maka seluruh anggota klan akan dalam bahaya karena dianggap sebagai pengkhianat kerajaan. Malam harinya saat mereka tengah beristirahat, Cuyun mengungkapkan motivasinya mengikuti seleksi ini hanyalah untuk membalaskan dendamnya. Dimana pada 10 tahun yang lalu saat peperangan dua kerajaan masih berkobar, pasukan khusus yang dipimpin oleh kakaknya mengalami kekalahan termasuk sang kakak yang gugur dalam medan perang. Namun kekalahannya itu bukanlah hal yang wajar, karena setelah ia cari tahu, dalang dibalik kehancurannya adalah pengkhianatan dari guru besar Guan. Hal ini karena guru Guan takut dengan pasukan khusus yang lebih diberi kepercayaan oleh sang raja yang menurutnya bisa mengancam kekuasaannya. Paginya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka teralihkan dengan seorang gadis yang dikejar-kejar oleh sekelompok pria dari Kelang Kadal. Diketahui gadis ini bernama Jinggang, seorang gadis pengelana yang mencuri lencana dari Kelang Kadal yang ingin ia gunakan untuk mengikuti seleksi di kota Phoenix. Tak lama setelah itu, muncul badai pasir besar yang memporaporandakan mereka semua. Zilong yang berusaha dilindungi oleh Chuyun malah berlari berniat menolong salah satu anggota Kelang Kadal yang hendak terbawa badai. Setelah badai reda, Kelang Kadal memberikan seekor kuda agar lebih cepat tiba di kota Phoenix kepada Zilong sebagai bentuk terima kasihnya karena sudah diselamatkan. Singkat cerita, sampelah di kota Phoenix. Baru saja memasuki gerbang, mereka langsung disambut dengan pemandangan mengerikan di mana dua jasad mata-mata dari kerajaan yang utara yang ditandai simbol di bahu mereka digantung di atas gerbang sebagai peringatan bagi yang lain. Mereka pun langsung menuju tempat peristirahatan bagi seluruh peserta yang datang. Tak lupa Zilong menanyakan kepada seorang di sana mengenai keberadaan dari hutan mistik. Sayangnya setiap orang yang ia temui selalu mengatakan kalau hutan mistik hanyalah sebuah dongeng belaka. Terlihat juga beberapa perwakilan dari klan lain yang juga berada di sana. Datang juga Jinggang, gadis pencuri rencana Kelang Kadal yang mereka lihat di gurun sebelumnya. Melanjutkan perseturuan mereka, Kelang Kadal pun langsung memulai pertarungan untuk merebut rencana klannya kembali. Namun ternyata kemampuan Jinggang memang tak bisa diremehkan. Sendirian, ia sanggup mengalahkan mereka semua. Sampai ketua dari klan Falcon pun turun tangan mengambil rencana Kadal dari Jinggang lalu mengembalikannya kepada klan Kadal. Di tengah keributan mereka, datanglah utusan dari kerajaan yang dipimpin oleh Guru Besar Guan ditemani anjing besarnya. Guru Besar Guan menyampaikan rasa terima kasihnya untuk semua perwakilan klan yang sudah bersedia datang dan menginfokan kalau ujian tahap pertama akan dilakukan lusa di tempat yang sudah disediakan. Semuanya pun langsung berlutut untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Berbeda dengan Cu Hyun yang hendal langsung menyerang Guru Guan untuk membalaskan dendamnya. Tetapi untunglah Zilong berhasil menahannya mengingat waktunya yang masih belum tepat. Malam harinya, Cu Hyun sempat marah kepada Zilong. Ia mengatakan kalau ia tak akan ragu membunuh Zilong kalau ia berusaha menghalangi balas dendamnya. Zilong pun menyuruh Cu Hyun agar bisa lebih mengontrol emosinya. Karena jika ia tadi memaksa menyerang, maka seluruh pasukan bahkan anggota klan lain pasti tak akan tinggal diam. Ia menambahkan kalau ia sama sekali tak berniat menghalangi jalan Cu Hyun untuk balas dendam, hanya saja memang butuh kesabaran untuk menunggu momen yang tepat. Besoknya, Zilong bersama Cu Hyun pun berkeliling di kota Phoenix untuk mencari anggota baru karena syarat untuk mengikuti ujian haruslah beranggotakan tiga orang. Secara diam-diam, Jinggang ternyata terus mengikuti mereka. Ia kemudian menjahili Cu Hyun yang membuatnya mengangkat tangan dalam sebuah lelang budak di tempat itu. Sehingga mau tidak mau, Cu Hyun dan Zilong pun harus membeli budak tersebut. Budak itu adalah seorang wanita bernama Binu. Di sini sekilas terlihat sorot mata Binu langsung berubah ketika ia melihat tombak dari Cu Hyun seakan mengingatkannya dengan masa lalu yang kelam. Setelah itu, Jinggang pun menemui Cu Hyun untuk meminta maaf sambil menawarkan dirinya untuk melengkapi anggota mereka. Awalnya dengan tegas, Cu Hyun menolak. Tapi setelah melihat kemampuan Jinggang serta waktu ujian yang sudah mepet, akhirnya ia pun sepakat. Malam harinya di penginapan, diam-diam Binu terus mengawasi mereka dengan sebuah belati di tangannya berniat membunuh Cu Hyun. Ternyata terungkap bahwa 10 tahun yang lalu, kakak Cu Hyun yang merupakan pemilik tombak itu membunuh ayah Binu dalam sebuah medan perang. Saat itu Binu hanyalah seorang gadis kecil yang terus mengingat tombak itu untuk menuntut balas. Dengan perbedaan kekuatan mereka yang cukup signifikan, sebenarnya Cu Hyun bisa saja menghabisi Binu. Namun ia berniat menebus dosa kakaknya itu dengan menyerahkan dirinya setelah ia berhasil membunuh guru besar Guan. Besoknya tibalah seluruh perwakilan klan di tempat ujian. Terlihat juga dari jauh, Binu yang siap membidik anak panahnya sesaat setelah Cu Hyun berhasil membunuh guru besar Guan. Aturan ujian tahap pertama cukup sederhana. Mereka akan diikat dengan masing-masing anggota klannya dan harus melewati rintangan yang telah disediakan. Senjata apapun diperbolehkan untuk menjatuhkan lawannya dan hanya akan dipilih tiga yang tercepat sehingga sisanya akan dinyatakan gagal. Singkat cerita pertandingan pun dimulai. Mereka pun saling bertarung, terlihat juga beberapa orang yang telah terjatuh di mana mereka langsung tewas karena di bawah mereka langsung disambut oleh ratusan besi runcing. Sampai di tengah level pun ditingkatkan dengan arena yang berputar disertai bola-bola besi raksasa yang menambah tingkat kesulitan peserta. Meskipun anggotanya terdiri dari para wanita, klan Mawar berhasil menjadi yang pertama mencapai finish. Yang kemudian disusul oleh klannya Zilong, namun lagi-lagi Zilong menunjukkan kebaikan hatinya dengan berhenti sejenak untuk menolong salah satu peserta yang nyaris terjatuh. Terakhir ada klan Falcon di mana sang ketua mengambil resiko dengan memotong kaki anggotanya yang tersangkut membuatnya berhasil lolos menjadi yang ketiga. Untuk klan yang gagal, guru besar Guan memberi mereka sebuah tanda pecundang di pipinya dengan sebuah besi panas yang sangat menyakitkan. Sedangkan untuk tim yang berhasil lolos, masing-masing diberikan sebuah medali sebagai bentuk penghargaan. Terlihat Chuyun yang masih kesulitan mengontrol emosinya berniat membunuh guru Guan di tempat ini. Tetapi kembali bisa ditahan oleh Zilong karena merasa ini masih belum waktu yang tepat. Sementara Binu yang sudah bersiap-siap pun juga menarik kembali busurnya setelah melihat Chuyun yang belum membunuh guru besar Guan. Chuyun pun menyalahkan Zilong dan Jinggang karena sudah menyanyiakan kesempatan emasnya untuk bisa membunuh guru besar Guan. Tetapi menurut Zilong ini masih belum waktu yang tepat. Ia mengatakan jika Chuyun berhasil menjadi panglima kerajaan, maka peluangnya untuk belas dendam akan lebih besar dan mudah untuk dilakukan. Binu diam-diam menguping pembicaraan mereka dan mendengar alasan dibalik pembalasan dendam yang Chuyun ceritakan kepada Jinggang. Hal ini membuat Binu mulai berpikir dibandingkan dengan Chuyun, alasan dibalik belas dendamnya ini tidaklah begitu kuat, mengingat sebenarnya Chuyun bukanlah pembunuh dari ayahnya. Ia kini justru mempertanyakan, mungkin kebenciannya inilah yang selama ini terus menyiksa batinnya. Besoknya ujian tahap 2 dilaksanakan di hutan kematian yang dijaga oleh ular raksasa yang dulu digunakan sebagai senjata perang. Aturannya cukup sederhana. Setiap klan akan memasuki hutan melalui pintu yang berbeda. Di dalam hutan itu terdapat sebuah telur ular raksasa. Bagi klan yang bisa mengambilnya, maka ia akan dinyatakan sebagai pemenang. Kelompok Zilong berhasil masuk dengan aman sampai Jinggang melihat sebuah bunga indah yang ternyata menyebarkan serbuk beracun. Chuyun yang berusaha melindunginya pun kini terkontaminasi oleh racun tersebut. Di antara mereka bertiga, memang ialah yang paling berpengalaman. Bahkan ia juga tahu kalau penawar dari racun ini pasti juga ada di hutan ini. Dan setelah diberitahukan ciri-cirinya, Zilong dan Jinggang pun segera pergi untuk mencari penawar yang dimaksud. Sementara itu, klan Mawar dengan aman juga berhasil masuk lebih jauh ke dalam hutan. Namun naas, mereka melah terjebak di sebuah semak belukar pemakan manusia. Sementara klan Falkon yang mengetahui hal itu berhasil lolos dari tanaman-tanaman itu dan berhasil masuk ke dalam gua. Di sana mereka melihat telur ular raksasa yang menjadi kunci pertandingan kali ini. Namun tentu saja sesaat setelah telur itu diambil, sang induk ular segera mengejar mereka. Zilong dan Jinggang yang datang ke tempat itu dengan beruntungnya ia berhasil mengambil telur itu dari tangan Falkon. Terjadilah aksi kejar-kejaran yang cukup menegangkan. Singkat cerita, dari tubuh ular itu Jinggang melihat tanaman yang sesuai dengan ciri-ciri penawar yang dikatakan oleh Chuhyun. Setelah berhasil mengambilnya, mereka pun berhasil melarikan diri meninggalkan sang ular yang terjepit di sebuah mulut gua. Alhamdulillah setelah meminum penawarnya, kondisi tubuh Chuhyun berangsur-angsur membaik. Tetapi bukannya langsung pergi untuk menyelesaikan pertandingan, Zilong yang ingat kalau ular raksasa itu masih terjebak di dalam gua, ia berniat kembali untuk membantu ular tersebut terbebas. Ia bersama Jinggang berusaha menarik helm ular itu, dibantu dengan Chuhyun yang menggunakan api untuk menggerakkan ular tersebut. Usaha mereka pun tak sia-sia karena ular tersebut berhasil lolos. Seakan-akan, makhluk buas ini memiliki perasaan dan pikiran layaknya manusia ketika Zilong bernegosiasi untuk meminjam telurnya dan berjanji akan dikembalikan setelah pertandingan selesai, ular itu pun sepakat. Dan dengan ini, klan Chihuan lah yang keluar sebagai pemenang. Di kerajaan, sama halnya dengan peserta yang gagal, wajah dari ketua Kalan Falcon mendapatkan tanda pecundang. Sayangnya pertandingan ini masih belum berakhir karena hanya satu orang lain akan dipilih sebagai panglima. Aturannya, mereka bertiga harus saling bertarung sampai dua di antara mereka mati dan hanya satu yang masih hidup yang akan menjadi panglima. Ketiganya pun cukup memanas saat berdebat karena sebenarnya tak ingin menyakiti satu sama lain. Sedangkan mereka juga dilarang mengundurkan diri karena akan dianggap sebagai pengkhianat klan. Di tengah percakapan mereka muncul sosok-sosok wanita berjubah biru misterius yang mengaku sebagai teman dari ayah Zilong. Lalu ia mengajak mereka pergi ke hutan mistik untuk mengungkap suatu kebenaran. Sesampainya di sana, akhirnya pun terungkap bahwa Zilong ternyata adalah putra dari Raja Yan Utara. Mereka pun semakin yakin dengan tanda keemasan di bawah Zilong yang menandakan kalau Zilong adalah memang benar keturunan dari Raja Kerajaan Yan Utara. Di sini, Cuyun yang memang memiliki masa lalu pahit dengan Kerajaan Yan Utara langsung emosi dan pergi meninggalkan mereka. Disusul oleh Jinggang yang tak ingin adanya perpecahan. Tetapi percuma saja karena Cuyun yang terbawa emosi malah mengusirnya dan mengancam tak segan jika harus membunuh mereka. Sementara itu, obrolan dari si wanita misterius masih berlanjut. Ia mengatakan kepada Zilong bahwa sudah menjadi takdirnya untuk mengambil alih tata Kerajaan Yan Utara dan mencegah terjadinya peperangan dengan Zen Selatan. Kembali ke Cuyun, ia ditemui oleh Binu yang mengatakan kalau kini ia sudah sadar. Menurutnya, selama ini yang mengekang kebebasannya bukanlah karena ia menjadi budak, melainkan dendam yang selalu ia bawa membuat batinnya tersiksa. Dan setelah cukup banyak berpikir, sekarang ia akan melupakan dendamnya dan memulai hidup yang baru. Dengan masih mengusap air mata di pipinya, Jinggang berniat kembali ke tempat Zilong. Namun, sialnya di tengah perjalanan, ia dihadang oleh guru besar Guan dengan pasukannya. Ia ternyata sudah tahu mengenai niat kelompok Jinggang mengikuti seleksi panglima ini. Tak perlu lama-lama, Jinggang pun langsung diserang atas perintah dari Guan. Cuyun yang datang pun berusaha membantunya. Namun Guan menggunakan cara licik dengan menjadikan Jinggang sebagai Sandra agar Cuyun membuang senjatanya. Tetapi setelah menyerah, Guan tidak menepati janjinya dan justru dengan kejam membunuh Jinggang langsung di hadapan Cuyun yang juga sudah tidak berdaya. Kemudian dibawalah Cuyun kembali ke istana untuk dieksekusi di depan Sang Raja dengan tuduhan melakukan pengkhianatan. Dari sini akhirnya pun juga terungkap kalau sebenarnya Guan dan pengawal pribadinya adalah mata-mata dari kerajaan yang utara yang memang sengaja ingin memicu peperangan dan menghancurkan kerajaan Zeng Selatan dari dalam. Beberapa saat kemudian, Zilong pun datang ke tempat Jinggang yang sudah sekarat. Dengan ucapan yang terbata-bata, Jinggang pun mengatakan mengenai rencana jahat Guru Besar Guan untuk membunuh Sang Raja. Ia juga memohon agar Zilong segera pergi menyelamatkan Cuyun yang dibawa ke istana untuk dieksekusi. Setelah memberikan pemakaman yang layak, Zilong pun segera pergi ke kerajaan untuk menyelamatkan Cuyun. Singkat cerita, Zilong secara diam-diam pergi menemui ketua dari klan Falcon untuk mengajaknya bersama-sama menggagalkan rencana jahat Guru Besar Guan untuk membunuh Raja. Ditambah lagi, menurutnya cap pecundang yang dibuat di pipi para perwakilan klan hanya dibuat untuk memecah belah klan demi melancarkan rencananya tersebut. Karena pada dasarnya ketua dari klan Falcon memiliki jiwa patriotisme yang tinggi, lantas ia pun pergi mengejar anggota klan lain yang hendak kembali ke rumah masing-masing untuk bersama-sama menyelamatkan kerajaan. Sedangkan Zilong sendiri pergi ke tempat eksekusi. Ia lantas mengulur waktu dengan melobi sang raja agar ia diizinkan bertarung melawan Cuyun. Karena bagaimanapun juga sesuai dengan aturan yang telah dibuat, mereka harus bertarung sampai mati untuk bisa menjadi panglima. Ternyata di samping itu, Zilong juga berusaha membangkitkan semangat Cuyun yang terlihat putus asa. Ia pun mengatakan agar tidak menyanyiakan pengorbanan dari Jinggang. Meskipun membutuhkan waktu cukup lama, akhirnya Cuyun pun berhasil bangkit kembali. Menyadari hal itu, Guru Besar Guan langsung memberikan abah-abahnya untuk memulai pemberontakan. Terjadilah kerusuhan di tempat itu di mana ternyata di sana banyak sekali mata-mata dari Yan Utara. Panikan itu kemudian dimanfaatkan oleh Guru Besar Guan untuk menggiring Sang Raja ke tempat yang sudah ia siapkan dengan dalih memberikan perlindungan. Namun jelas ini adalah jebakan untuk membunuh Sang Raja. Meskipun anggota klan lain juga berdatangan, mereka tetap kesulitan menghadapi jumlah pasukan yang sangat banyak. Sementara Cuyun sendiri juga sedang sibuk berhadapan dengan si anjing raksaksa. Di sisi lain, pengawal pribadi Guru Besar Guan berhadapan bayuan melawan Zilong dan berhasil memojokannya. Tetapi ketika serangannya merobek baju Zilong, ia pun tahu kalau Zilong ternyata adalah putra mahkota kerajaan Yan Utara yang sudah lama tidak diketahui keberadaannya. Hal ini lantas membuatnya lengah sehingga Zilong memiliki kesempatan untuk menusuknya. Jiwa nasionalisme yang tinggi membuat ia memberikan penghormatan terakhirnya kepada Zilong selaku pewaris kerajaan. Sementara Cuyun yang masih kerepotan melawan hewan buas itu dibantu oleh Binu yang tiba-tiba datang ke tempat itu. Sayangnya, Binu mendapatkan serangan fatal yang membuatnya harus meregang nyawa. Barulah para anggota klan lain datang dan berhasil membunuh makhluk buas itu. Setelah itu, Cuyun bersama ketua klan Falcon pergi menyelamatkan sang raja yang tengah terkurung di dalam sebuah ruangan. Mereka pun berhasil mendobrak pintu itu sehingga nyawa raja pun bisa terselamatkan. Di waktu yang bersamaan, Guru Besar Guan yang tengah berusaha melarikan diri melalui jalur pelariannya berhasil dijegat oleh Zilong dan dilempar kembali masuk ke dalam arena. Tidak menyanyiakan kesempatan ini, Cuyun pun segera datang dan langsung membunuh Guru Besar Guan untuk menyelamatkan kerajaan sekaligus menyelesaikan misi balas dendamnya. Setelah semua selesai, sang raja pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pejuang khususnya untuk Cuyun dan Zilong. Atas jasanya, Cuyun pun akan dinobatkan sebagai panglima kerajaan. Zilong lalu mengajukan satu permintaan yaitu agar ia diizinkan mengembalikan telur ular untuk dikembalikan ke sarangnya. Sementara Cuyun juga menyampaikan permintaannya agar raja bersedia menobatkan Jinggang sebagai pahlawan nasional yang gugur dalam membela kerajaan. Terakhir diperlihatkan Cuyun bersama Zilong yang bersiara ke makam Jinggang. Cuyun berjanji bahwa ia akan membawa semangat kakaknya untuk mengabdi kepada kerajaan. Sementara Zilong berencana pergi ke kerajaan yang utara seperti yang dikatakan wanita misterius sebelumnya untuk mengembal tugasnya sebagai pewaris tahta kerajaan. Tamat selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati